Intro Pemirsa malam ini kami memiliki tamu spesial Wakil Luta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Hitor Fariava akan mengakhiri masa tugasnya selama 6 tahun di Indonesia Dan berikut adalah hoancara khusus kami Dengan Wakil Luta Besar Amerika Serikat Tentang pengalamannya bertugas di Indonesia Termasuk kehebatannya dalam berpantun Pemirsa apa kabar anda? Semoga dalam kondisi yang baik dan juga sehat tentunya di tengah pandemi COVID-19 saat ini Nah sekarang Pemirsa saya berkesempatan untuk menjadi tamu dari orang yang sangat spesial Beliau adalah warga negara Amerika Serikat yang sudah cukup lama ini tinggal dan juga bekerja di Indonesia Sudah sekitar 6 tahun beliau ada di Indonesia 3 tahun sempat di Surabaya dan 3 tahun setelahnya beliau pindah ke Jakarta Tapi sayang sebentar lagi beliau harus pindah tugas ke negara lain meninggalkan Indonesia Siapa lagi kalau bukan Ibu Heather Waryava sebagai Wakil Luta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Halo Ibu Heather apa kabar? Halo baik-baik terima kasih 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 Tapi tidak akan sama seperti Indonesia. Tentu tidak akan ada yang bisa menyamai semua negara ya Ibu Heather. Ibu Heather, tapi kan Ibu 6 tahun nih di Indonesia. 3 tahun bahkan sempat di Surabaya. Saya mau minta tolong dong Ibu Heather untuk sapa pemirsa TV One pakai bahasa Indonesia dulu deh. Oke, saya coba. Halo pemirsa TV One, saya Heather Variava, wakil Duda Basar Amerika Serikat di Indonesia. Dan saya senang sekali bisa di sini hari ini dengan Ibu Cornelia dan berbicara tentang pengalaman saya di Indonesia yang sangat luar biasa. Luar biasa, keren sekali Ibu Heather. 6 tahun tidak sia-sia artinya di Indonesia. Kalau pakai bahasa Jawa bisa sedikit-sedikit? Sedikit-sedikit aja ya, matur nuan. Samir-samir, apalagi Ibu? Monggok. Itu artinya yang masih melekat di benak Ibu Heather sampai dengan saat ini. Kalau dari pengalaman sendiri, kalau dari Ibu Heather yang paling unforgettable, yang paling tidak terlupakan ketika apa nih Ibu? Iya, itu sulit sekali karena 6 tahun di Indonesia dan banyak tempat yang indah. Banyak orang yang sangat luar biasa, so wonderful people and warm and welcoming. Saya sangat terkesan dengan keberagaman Indonesia. Baik masyarakat maupun agama maupun juga tempat, the beautiful scenery di Indonesia. Saya pikir salah satu pengalaman yang luar biasa itu di Surabaya, waktu itu saya berkunjung ke beberapa rumah ibadah untuk lihat bagaimana beberapa agama merayakan agama mereka. Seperti di Indonesia, sama di Amerika Serikat seperti di Indonesia, dua negara kita merayakan dan menghormatkan agama yang keberagaman. Jadi itu hanya salah satu hal yang luar biasa tentang Indonesia. Iya, tapi selain itu Bu, kita tahu sebelum Ibu Heather ke Indonesia, Ibu sempat tugas di wilayah Asia Selatan lain seperti Bangladesh, lalu India, dan juga Nepal. Kalau dari pengalaman Ibu Heather mengunjungi negara-negara lain lalu ke Indonesia, apa sih yang membuat Indonesia ini unik dibandingkan negara-negara lain yang sudah Ibu Heather kunjungi sebelumnya? Ya, saya pikir saya harus juga berbicara lagi tentang keberagaman. Diversitas ya? Ya, the diversity of Indonesia. There are so many different places, banyak tempat berbeda, kebudayaan berbeda, makanan berbeda. Makanan. You can spend your whole life, saya sepanjang hidup untuk trying it all, yes, it's really been wonderful. Dari Maluku sampai Medan yang banyak pengalaman luar biasa untuk saya. Dari ujung barat sampai ujung timur, semua berbeda-beda pengalamannya luar biasa artinya ya, Ibu Heather. Nah, saya juga follow nih Instagram Ibu Heather. Saya melihat banyak sekali di situ foto-foto wanita-wanita hebat dari seluruh dunia. Dan saya beranggapan, oh Ibu Heather ini adalah salah satu orang yang mau menyuarakan mengenai women empowerment. Betul. Nah, bahkan di Indonesia juga Ibu Heather kan pernah bertemu mungkin waktu di Surabaya, bertemu dengan Ibu Risma. Betul. Dan waktu di Jakarta tentunya mungkin sering berkoordinasi dengan Ibu Retno Marsudi. Betul. Nah, kalau dari pengalaman Ibu nih, bertemu dengan dua wanita ini, apa mungkin cerita unik yang bisa dibagikan dan juga bisa dipetik nih oleh pemirsa sendiri? Betul. Well, ada banyak perempuan yang sangat terinspirasi di Indonesia dan benar, Ibu Risma dan Ibu Menlu, dua dari mereka yang luar biasa, yang kerja keras untuk masyarakat Indonesia. Misalnya di Surabaya, Ibu Risma waktu itu, ibunya wali kota Surabaya dan benar peduli untuk masyarakat Surabaya selalu lihat bagaimana orang-orang yang tinggal di sana, bagaimana beliau bisa memperbaiki, meningkatkan tingkat kehidupan di Surabaya. So, she really cared about the people of Surabaya. That was very clear, benar, jelas. Dengan Ibu Menlu juga sangat terinspirasi untuk lihat, terutama untuk saya sebagai orang diplomat juga, bagaimana Ibu Menlu menjadi pemimpin baik di Indonesia maupun di dunia, dengan situasi perempuan di Afghanistan misalnya, juga di situasi di Burma misalnya, Ibu Menlu, she plays a leadership role in trying to bring peace to many places of the world and it's been an honor, suatu kohor mantan untuk kerja dengan Ibu Risma dan Ibu Menlu. Pertanyaan saya selanjutnya, setelah kemudian sempat bertemu dengan Ibu Risma di Surabaya, lalu Ibu Retno di Jakarta, ada obrolan-obrolan yang, wah, I feel relatable with you, so we're same. Itu lalu kira-kira setelah ngobrol-ngobrol, diajak makan apa nih sama Ibu Risma dan sama Ibu Retno nih misalnya. Well, Ibu Risma, she's a very happy person, very positive, young, a very positive outlook. She's optimistic and it's very inspiring to speak with her, to talk to her about her work. Ibu Menlu juga, she's so smart, she really understands the issues and she's again very inspiring to talk to her, to work with, to try and make improvements in the lives of all of us. Diajak makan, Bu Heather, sudahnya. Makan apa, Bu? Masih ingat tidak? Belum, belum. Tidak ingat ya. Tapi kalau berbicara soal makanan, dari Ibu Heather sendiri yang paling nanti akan dikangenin dari makanan Indonesia apa, Bu? Kira-kira? Rendang atau apa? Lontong, opor mungkin? Well, my problem is I like it all. Saya suka semua. Dan itu juga keberagaman Indonesia. Baik rendang dari Sumatera sampai yang sambal pedas dari Manado atau rawon dari Surabaya. It's all really delicious. Oke, itu mungkin yang akan dikangenin dari sisi kuliner lah ya. Tapi saya dan juga Ibu Heather nih, banyak yang belum tahu juga mungkin kita punya persamaan, Bu. Kita sama-sama wartawan. Kalau saya masih wartawan, kalau Ibu Heather dulu pernah menjadi wartawan di media lokal ya, di Amerika Serikat. Kan ada yang bilang kalau once a journalist, always a journalist. Betul, betul. Kalau dari pandangan Ibu Heather sendiri, mengenai media dan juga pers dan juga jurnalisme di Indonesia, daerah digital seperti ini, singkatnya saja. Seperti apa, Bu? Well, peran media sangat penting di demokrasi seperti Indonesia, seperti Amerika Serikat. Karena lewat media, lewat pers, kita bisa dengar perspektif lain. Juga kembali ke hal keberagaman, the diversity of views. Saya percaya bahwa kalau ada negara seperti Indonesia, seperti Amerika Serikat, yang dengar, yang beri waktu untuk banyak perspektif, itu cara untuk menjari lebih kuat sebagai negara. A country is more strong when it shares a different views, where it has open discussion and allows for a good debate. And I think itu peran media yang sangat penting. Oke, itu dia berarti perspektif sebagai seorang wartawan ini masih tersimpan di benak seorang Ibu Heather ya. Terima kasih banyak Ibu Heather tadi sudah mau berbincang bersama dengan kami dan tentunya meskipun Ibu Heather harus pindah tugas ke Manila, semoga jalinan hubungan antara Indonesia dan juga Amerika Serikat yang sudah berjalan selama 75 tahun bisa terus berkembang ke arah yang lebih baik. Tapi karena Ibu tadi sudah sangat keren, saya mau kasih pantun dulu nih buat Ibu. Oke, siap. Makan buah tomat pakai sayur sop, wakil Duta Besar Amerika Serikat, pokoknya top. Nah, itu kalau dari saya sekarang, gantian saya mau challenge Ibu Heather untuk ngasih pantun nih ke pemirsa TV One dong. Oke, makan es puter, minumnya air kelapa, saya Heather sampai jumpa di Amerika. Cakep, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Heather atas waktu dan kesempatannya, sukses selalu di tempat baru. Don't forget Indonesia, maybe after this pandemic is over, you can visit our country once more. Yes, semoga. Yes, I look forward to coming back to Indonesia. Thank you so much. Baik, sama-sama Ibu Heather, terima kasih juga. Pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Ibu Heather Varyava, Wakil Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia. Kita doakan semoga Ibu Heather bisa sukses di karir selanjutnya, di Manila, di Filipina. Dan tentu kita harapkan hubungan bilateral antara Amerika dan juga Indonesia bisa terus berjalan dengan baik sampai ke depannya. Saya Cornelia Ami, pamit uruh diri. Terima kasih. Sampai jumpa.